hai 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 guys balik lagi dengan kiri kini sama pernah kali ini kita akan ambil kuda laut habis itu nge-build gimana build ini paling penting ya untuk di bis UR dan setiap UR dan merah untuk tiap account tuh beda rumusnya saya juga bingung gimana meng-compact kan rumusnya itu saya belum masih belum dapat juga banyak gitu ya kebetulan update ini langsung ada goldnya dan tapi ada perubahan nih teman-teman jadi ada perubahan harga jadi bertambahnya harganya 10.000 Oke kita langsung ambil aja ya ini udah goldnya udah setiap Rp 150.000 dan harganya jadi 140 sekarang 142 lagi ya tapi yang naik harganya itu adalah yang di ending di akhir jadi kalau setiap satu itu harganya Rp 60.000 kalau kemarin kan harganya Rp 50.000 jadi kalau kalian hoki duluan dapat misalnya di tengah-tengah dapat ur-nya ya oke ya tapi ada yang nggak cari equipment ur-nya juga ada Oke jadi kayak gitu ini sudah siap kita tarangin Rp 7.000 ya kita nanti script script aja ya malas setiap selebratenya sudah 22.000 ini masih sama 30 jadi berarti Rp 52.000 disini ya eh Rp 52.000 tambah Rp 38.000 maksudnya gitu oke nah sekarang Rp 60.000 kemarin kan Rp 50.000 ya berbeda Rp 50.000 ya ya berbeda Rp 10.000 oke lah ya dari dimana kita mendapatkan setiapnya lebih hebat oke ini kita langsung saja ya nggak usah kita selesai oke kita lihat dulu ya nah ini dia kita lihat tipe lah gitu oke nah kita udah dapat tadi ya terus kita mau pasang kita mau pasang ke bintang yang tertinggi adalah ini bintang 4 kita copot ya tuh tadi berapa 260 ya terus ini udah di apa udah di apa itu re-bird ya duluan, jadi main level 0 oke, tadi 260, ini minus 8 juta karena belum di infusi atau di symbiosis ini masih level 0 ya nah, di symbiosisnya itu level 0 oke, ini udah level 0, udah aman, kita udah re-bird ini intang 4 masih, nah udah naik gede banget naik 30 juta dari yang tadi ganti jadi sebenernya untung banget, ini level 0 masih level 0, belum kita bok, dan kebetulan makanannya sama, makanannya itu yang daiginjo atau sake jadi bagus banget ini jadi kalau gitu banyak banget oke, kita ngecek dulu, oke sebenernya ini ada rumusnya ya ini kalau nambah 1 jadi caranya pelat-pelat ini kalau nambahnya 1 260 60 jadi kalau kemampuanannya level setiap 5 level ini 1 juta oke, sip ya sekarang 18 makanan dapatnya dapat tadi dapatnya 3 juta ya, coba lihat 18 makanan 3 juta nah, benar ini juta kan jadi hitungannya gitu jadi kalau 18 makanan 3 juta tapi sebenernya tidak 3 juta tidak 3 juta sebenernya 3 juta pas sebenernya lebih dari itu sebenernya sekarang hitungnya itu sebenernya 3,3 juta nah, 300 ribu itu dari mana? itu dari disini nah sekarang hitungnya gitu nah nah, bahkan lebih gitu ya dapatnya 217 gitu kan berarti berarti per level dia 70 ribu gitu kan karena ini kan 3 level dapat 200 ribu berarti per level 70 ribu nah, ini kali-kalian 10 level berarti 700 ribu berarti 3,7 jadi ngitungnya gitu jadi ngitungnya permakanan nah, ini 5, 27 dapatnya dapatnya 3 juta lagi kan sama nah masih bisa masih masuk nah, 3 juta nah, terus 3 juta ditambah ini 300 ribu hampir 300 ribu karena ini belum jadi masih 21 lagi gitu ya oke, ini masih under 25 ini ya masih under 25 nanti kalau 25 naik lagi dia karena 25 dapat kesenan 21 oke, ini udah-udah mulai imbang ini 56 nah, sekarang 56 itu rugi sebenarnya 56 itu rugi oke ruginya itu ngitungnya ada rusak 56 rugi jadi kita mending kasih ke sini tapi sebatas uh mahal ya oke, berarti tetap untung karena itu kan 2 makanan cuma 70 ribu powernya rugi banget ya bagus banget kita tetap ini lebih ini 3 juta lebih nih karena level 25 nah 16 juta 16 juta gitu ya oke 16 juta nah sekarang kita naikin lagi 75 itu 75 kita coba lagi satu level 281 oh enggak oh enggak berarti per makanannya 40 ribu oke, masih belum 97 97 97 dibagi 3 juta jadi gitu 3 juta dibagi 97 itu 34 ribu berarti per makanan powernya 34 ribu oke gak apa-apa tapi gak apa-apa tapi disini minimal mereka makanannya 2 yang kecil karena per makanan kan 70 ribu jadi untung jadi rugi kalau kita terus maksa di kuda laut nah ini nah ini 1 ini 2 2 2 selisih hitung selisih 13 nah ini udah 3 makanan 3,19 stop karena kita butuh cuma 2 makanan stop gitu ya oke terus sekarang kita kesini untung lagi oke hits 121 27 ribu kalau 27 ribu kalau dia 3 makanan berarti 24 ribu masih menguntungkan oke lagi ya 148 22 ribu masih menguntungkan nah tapi disini kita kasih 3 makanan untuk setiap ini yang lain belum di yang lain belum diri kan banyak ada nara ada itu kambing dan segalanya yang lainnya belum ini masih 1 oke sekarang nah ini 60 juta ini ini lakukan aja oke kurang ya berarti kita bomkar dulu 1 siapa yang paling rendah dulu ya kuda putih dulu kuda putih bus 7 oke memang seperti ini ini saya namakan service besar jadi kalau ada penambahan satu hewan yang baru kalau gak mau kita harus ulang dari awal terpaksa banget apalagi salah level wah untungnya murah ya untungnya cuma 100 lah 1 ribu 1 hewan tapi dikalikan berapa kali oke ini harus penuhin dulu biar kita tahu angka pastinya berapa sih dapatnya di mana nah 211 oke tip sekarang kita ke 3 tadi karena level 0 gitu ya tadi makanannya di batas 3 ini gak apa-apa lanjutin dulu oke berarti di batas 3 ya ini masih 1 ini di batas 2 ini di batas 2 udah ini per level 2 udah nah ini per level udah 3 nah ini gak apa-apa kalau per level 3 yang jelas gak boleh 4 kalau soalnya apa tadi nah ini 70 ribu bagi 4 20 ribu kurang mending kita level ini 16 juta langsung nah bahkan gak 16 juta lebih lagi coba ya nah 17 juta kan oke sekarang 167 44 berarti 100 oke kita ribet lagi ya kurang ribetnya si siapa tadi yang si jadi gitu jadi bikin-bikin itu kayak gini kalau mau ngitungnya akurat 100% jadi caranya kayak gini karena ini karena mereka kan masih ada satu lagi kan yang kambing jadi kita harus ulang lagi prosesnya ini udah santai dulu awal-awal beuh cari rubusnya semangat ya kita ke siapa tadi ke ini maksimal per level kemungkinan level 16 kemungkinan karena dia 5 5 level di bawah dari si biru oh ini tapi lebih ya karena dia nah 4 kan ini hampir-hampir segitulah nah ini 21 21 18 oke kita lanjutin ke force tadi 212 oke 212 15.000 kalau 4 makanan 18.000 berarti lebih menguntungkan 4 makanan setidaknya yang per level 4 makanan tapi disini gak ada yang nampilan ini sudah ini dulu sebelumnya belum 50 kita lihat biruannya belum belum sudah oke 4 makanan ya eh gak usah 4 makanan oke 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 kelebihan nah sekarang kita ke kuda yang 4 makanan kelebihan oke level 24 dan level 21 kelas di 3 masih ya oke sekarang kita ke horse lagi itu kan tadi 4 makanan sekarang 5 makanan 14.000 oke lebih bagus ini sedikit oke nah sekarang kita terakhir ke yang tadi di siapa goat tambing oke goat guardian bis tambing nah ini terakhir ini terakhir dah karena kita gak perlu ribet si con karena con udah ribet duluan terus ya karena udah hafal langsung aja tadi makanannya 5 ya berarti 13 oke oke kita lihat 17 21 24 oke ini ini 5 makanan sekarang 5 makanan 22 kekek lagi bagus mana kita cuma 4 level berarti sekarang hitungnya per level 47 1 level 47 berarti 1 makanan 3000 dibanding 5 makanan 5 makanan 5 makanan sampai 10 makanan oke kita lanjutinnya sampai 10 makanan gak masalah katanya karena gak sampai 5 level udah stop udah stop karena 6 makanan sekarang kita ke sini 5 makanan jadi gitu aja terus udah kalau sudah gak cukup oke murah oke 6 stop terus terakhir terus terakhir biar murah aja sih oke 6 ya tadi udah selesai oh 7 ketinggian 76 tadi ya oke sekarang ini 6 7 misalnya ini wah ini murah 65 6 67 oke stop terus yang ini 66 oke 6 7 oke sekarang mulainya 7 tapi disini tadi 76 76 berarti 13 nah terus ini 7 lagi oke 8 udah berhenti karena kemahalan 8 yang lainnya masih 7 oke 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 8 stop yang ini 7 7 ya 7 pokoknya batasnya 7 oke stop sekarang ke kambing 14 7 8 oke selesai 8 ini sisa-sisaan aja 8 ya salah nah ini 8 udah selesai kurang 1 santai aja 1 ya taro sini biar pengingat ya biar kita hafal nah udah tadi kita 260 juta kita sekarang lihat dapatnya berapa ini udah final udah selesai ini permakanan ya jadi kalau ada 4 makanan mainnya 4 kali kayak gini nggak gampang ngebuild itu nggak gampang ngebuild itu apalagi spesialis ya kayak ini dari sini oke selesai pas ya oke udah totalnya hampir dapat 100 juta dengan hanya mendapatkan 1 OR bintang 0 penambahannya 100 juta untuk range power 2 sampai power 3 miliar ini dapatnya 100 juta untuk bintang 0 tapi yang diinfusi bintang 4 tapi kalau infusinya bintang 5 beda lagi gitu ya beda lagi nah sekarang kita coba ya infusi bintang 5 klisinya berapa sih gitu loh kita pengen tau klisinya bintang 5 gitu ya ini kita coba dulu karena ini karena ini bintang 5 ini disini terus nah itu kan 3 juta 9 ingatin aja klisinya 9 nah 8 juta jadi naikin 1 bintang dapatnya sekitar 8 juta 6 juta gitu ya nah jadi kayak gitu jadi kalau disini bintang 5 itu bisa sampai 107 juta gitu ya jadi kayak gitu hanya dengan nambah 1 UR 100 juta bisa dipakai jadi 2 keuntungannya bisa dipakai powernya nambah 100 juta terus kita udah pakai merah lagi kita tunjakan ya terus makanannya kebagi nah karena makanannya kebagi maka B skillnya juga nambah nah ini 3 plus 6 3 plus 6 oke jadi kayak gitu jadi ya seperti itulah lumayan ya 100 juta dari 2 9 60 jadi 3 hampir 3 juta 60 hampir aja oke jadi kayak gitu guys nah jadi sebenarnya kalau kuda ini tetap dipasang ke siapa gitu ya kuda ini sebenarnya gitu dia setiap kali nyerah itu jadi darah jadi kayak kirin kalau kirin harus ultimate dulu gitu ya tapi kalau ini enggak kalau ini langsung pukul dapat darah jadi mau yang attacknya area boleh gitu ya enggak masalah tapi yang penting adalah hewan ini harus di depan gitu aja area ini harus di depan fungsinya adalah dia akan meng-counter attack dan attacknya itu single damage yang diserang yang nyerang lagi nyerang dibalas gitu tapi setiap 2 kali serang setiap 2 kali serang maka dia akan nyerang balik jadi maksimal 3 kali nyerang maksimal 1 ronde terus ada stunnya lumayan tuh bisa keluar terus stunnya kalau dibalas-balas terus nah jadi sebenarnya yang bagus pakai ini siapa pertama hero di depan dan dia harus kuat atau tahan banting atau dengan bilang tanky gitu dan attacknya lumayan tinggi jangan terlalu rendah karena ini lumayan banget 280 damage ke 1 hero musuh gitu ya jadi ini disini ini lumayan tanky ya tapi karena ini lebih hebat gitu ya makanya kingyonya masih disini karena kingyonya bintang 3 tidak saya benarkan yang ini bintang 1 soalnya nanti powernya turun kalau ditukar kayak gini bagi 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 5 juta oke kita sekarang coba ya coba 1 kali battle ini kita coba dulu ya oke kita lihat apa penting apa sih kuda itu segala apa kuda jika antara gimana kita nonton dulu ya oke perhatikan aja ya di posisi 246 atau posisi 1 pokoknya sampai nobunaga pernah serang 2 kali oke ini pertama kali jalan nobunaga sabar nanti diserang posisi masuk 1 masih nah itu udah kena balas poing oke nah dia balas lagi saling balas balasan oke oke waduh lepas nabunaganya lepas lagi waduh surang nabunaganya padahal di oh bisa oke nah ini oke sinyal nyerang bagian depan berarti nobunaga kena nah itu dia balas nah itu nah itu nah itu tadi segini kenanya ya setara sama apinya nah sebenarnya dia lebih tepat dipasang sama yang punya shield tapi kakasinya cuma kakasinya disini lagi megang ikan gitu kapatnya bagus jadinya bergantung ini yang nobunaga pegang nanti kita coba lagi yang kakasinya megang apakah kakasinya lebih megang lebih bagus sering keluar gitu ya soalnya ikan cuma sekali keluar oke kita lihat lagi ini nobunaga pegang nyerang biasa abis ini kena serang balik nah ada nyerang balik trot 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 lumayan itu 1 per 8 ya terus serang lagi itu mungkin mungkin itu aurogon itu mungkin ya di hancur kakasnya lagi trot itu gak dihitung ya karena itu kan dia muncul ya nah ini nah ini nah nobunaga liatin nah trot 1 per 8 lebih gitu ya lumayan udah solven dulu ya oke ini nobunaga yang megang sekarang kita nanti coba kakasinya turun 5 juta sih gak apa-apa kita coba aja lebih ngefek oke ya langsung kita cobain aja ini ya oke kita lihat lagi yang kakasinya pegang oke kita tes sekarang yang ke kakasi oke kita tes kita gak bisa tes sama yang lebih tinggi karena kakasinya sakit banget itu gak apa itu tinggi banget mungkin gak terakhir oke nah itu shieldnya muncul nah ini pas banget shield muncul terus pake kuda laut kita lihat nah dibalas kan nah sekarang gak kasih jalan nah itu terus keluar minus fury nya kena ya deh jadi ada debuff sedikit ya di kuda laut debuff selama 2 turn minus 1 seperti siranui makanya umum-umum jadi kuda laut keren banget jadi sekarang lagi nih oh nah oke kita lihat masu-masu-masu yang nyerang ntar nah ini trot nah tuh balas nah itu dibalas kakasih nah terus kan terus itu oro god terus kakasih kakasih ini hybrid ya disitu super silent kalau ulti kalau ulti gak bisa karena kain ya gak tuh keluar kalau ulti hero gak bisa karena hitungnya kan it's attack attack biasa terima kasih oke oke mungkin diserang tuh deh, nah ini diserang, nah dibalas, nah aduh udah lalutnya keluar lagi jadi udah seperti itu, hasilnya lebih bagus sih memang, cuma powernya turun tapi lebih bagus yang tinggi jadi tetap tangasih kalau bisa powernya lebih tinggi saja oke selesai, jadi lumayan ya, jadi kesimpulannya adalah dapatin UR ini worth it yang pertama adalah kita dapat ini equipment mask, kedua kita dapat batu untuk naikin artefacts terus kita kedapatin, dapat burus-burus lainnya ya lumayan lah inilah, yang penting tuh ininya oke itu lho guys, yang bisa disampaikan, kalau masih kurang jelas nonton lagi videonya kalau sudah ngerti, jangan lupa klik like, share, dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk terus dukung lewat karya karsa dengan scan donasi di kiri bawah oke saya kiri, mohon nurudiri, see you, bye bye